oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja sehat selalu dan pasnya bahagia ya kali ini gue lagi di dalam garasi gue dan gue baru dari kawasaki guys dan gue mau ngasih tau lo nah ini gue dapet apa selebaran tentang zx25r ya guys jadi lo bisa liat gambar depannya itu gambarnya jonathan rea ya kayaknya sih yang waktu lo tes di circuit heres lo liat sendiri disitu omkrin gelap guys gue nyalain dulu lampunya di waktu apa test ride di circuit heres guys jadi ini si jonathan rea keliatan dari helmnya terus ada lambang britishnya disini ada tulisan kawasaki ninja zx25r screaming inline for power wah asik keren banget ya guys motornya nah terus spek-speknya disini ya mungkin lo semua udah pada tau warnanya pun lo udah pada tau ini emang motornya emang bener-bener inceran banget sih guys bikin orang ngiler bikin orang pengen banget memilikinya lo liat disini tenaganya 51ps with ram air torsinya 22,9 newton meter guys di rpmnya tinggi-tinggi semua guys 15.500 ini 14.500 wuhh dan beratnya 180 kg lebih lo liat disini ada tersedia dari 4 warna ya nah warna hitam ini buat yang standar yang tanpa abs dan quick shifter dan warna-warnanya gitu ya terus ada yang special edition ada 3 nih guys ada hijau hijaunya kawasaki krt kawasaki racing team biru sama hitam merah wah keren banget guys dan harganya tuh guys yang standar 96 juta yang newnya 129 juta eh 129 129 juta lo liat garasi gue udah gede banget ya gue pengen coba suatu saat nanti tiba-tiba ada motornya disini kan keren banget ya guys ya udah kita keluar dulu guys aduh ya sambil kita ngobrolin di sofa kali ya tapi gak tau ya kalau lo liat motor ini bisa gak ya ada di garasi rumah gue gimana guys menurut kalian kalau ada motor ini disitu kan keren ya hehehe oke tapi gak tau ya kata istri gue katanya suruh disulap aja biar ada gitu guys ya jadi coba deh mungkin oke satu dua tiga dan bener banget guys kata istri gue magic happens dan ini adalah kawasaki ini guys ZX25R nya guys waduh guys kita liat dulu guys sebelah samping sebelah belakang sebelah kirinya guys wih gemuk banget wih gemuk banget waduh guys ini ZX25R gue gak nyangka banget tiba-tiba ada di garasi gue oh mantep banget guys wuh lo liat kokpitnya seperti apa buntutnya ban belakangnya ya dan kali ini di video ini kayaknya gue mau hanya unboxing aja guys karena banyak banget yang mau gue omongin tentang si motor ini guys ya banyak banget yang pengen gue ceritain banyak banget yang pengen gue kasih tau nanti seiring berjalannya waktu gue udah pake motor ini gitu ya gue bakal ceritain banyak ke kalian tapi yang pertama kita unboxing dulu guys ya ya yang pastinya kita lepas-lepasin dulu plastik-plastikannya dan ya kita bareng-bareng aja guys kita ngelepasin plastiknya kita cek dapet apa aja sih kalau memang lo beli ZX25R itu guys ya oke gue ngambil ini dulu ya toolsnya ya kayak gunting dan lain lain sebagainya gue ke dapur aduh istri gue marah gak ya gue ngambil pisau dapur buat unboxing oke guys kita mulai dari mana nih unboxingnya ya mungkin di spion kali ya kita spionnya kita unboxing ya guys ini spionnya disolatip kertas sama dia oke guys sudah kebuka gue bingung kenapa dibungkus pake kantong kresek ya oke yes kita taruh dulu ini adalah garasi mobil gue ya guys mobil gue emang gue taruh depan dan garasi ini udah gue apa gue emang persiapkan untuk motor ini guys jadi lo liat disitu ada beberapa yang gue beli dari bengkel yang menjadi andalan gue dan gue pengen punya bengkel kayak leis motor dan kayak one tree gitu ya oke jadi spion kiri udah dilepas dan kita lepasin spion kanan guys oke seperti biasa lepasin spion aja excited banget ya guys oke taruh lagi ya kita unboxinnya pelan-pelan gak usah buru-buru oke spion sudah lepas dan kayaknya gue mau lepas ini deh karena plat nomornya juga gak ada oh iya lo liat disini ada tulisan ckm ya guys ya ini jadi gue beli dari cahaya kurnia motor ckm yang ada di narogo guys dan menurut gue pelayanannya ya lumayan lah gitu bagus banget gak begitu bagus banget tapi gak gitu jelek banget tapi lo dilaini dengan baik di ckm oh iya bagi yang tanya gue antrian nomor berapa ya gue antrian tanggal 12 karena ada yang tanggal 11 ada yang tanggal 12 jadi gue gak dapet yang tanggal 11 gue dapet yang tanggal 12 12 Juli ya 12 Juli oke kayaknya ini bakal gue copot deh tapi gue mau ngecopot joknya dulu aduh gue lupa ngambil kuncinya dulu sebentar guys yes ya kuncinya dapet dua ya guys gue ambil satu dan nah kita mulai masuk ke jok nah disini anak kuncinya ada disini guys tuh oke masukin copot nah terus nah gue gak tau nih apa tir banget ya gue mau copotnya gimana oh yes oh gitu guys jadi ada ininya guys oke kita copot ya guys ada apa ini disini ya gue juga pengen tau oke kita copot dulu solatip solatipnya dan sebenarnya kalau gue kan beli SE ya guys SE ABS itu dapet yang namanya single seater ya guys kayaknya ada disini deh single seaternya nah jadi cuman karena gue memang ridingnya bareng keluarga gue pengen anak istri gue juga ikutan ngerasain dan gue memang apa kalau buat motor-motor kayak gini gue pengen jalan-jalan bareng keluarga sih lebih seringnya jadi gue gak akan pasang single seaternya guys jadi gue tetep pasang jok ininya jok yang buat pembonceng buat boncengers guys dan ini apa ini guys ini apa ini oke bisa lo lihat ya guys di dalamnya ini ada oh kunci L ada obeng ya kita coba oh udah ini doang nih kunci L ya obeng ini guys sama kunci L nah oke lebih baik kita kunci L kita gunakan untuk membuka ini harusnya sih sama ya karena oke ini kita buka karena belum ada plat nomornya guys jadi mau gue buka aja deh biar keliatan cakep juga guys oke guys dan mungkin bautnya gue pasang lagi ya jadi ini sementara gue taruh sini dulu dan ininya kayaknya gue pasang lagi guys nah gue cek dulu apakah ini bautnya terlalu panjang no oke masuk ya guys jadi bisa save lo taruh lagi lo pasang lagi jadi selalu gue ukur sih guys kadang-kadang karena gue takut bautnya ini puncture ke fairingnya MBT juga oke gak usah kannya kenceng gak usah kannya kenceng oke cukup oke oke good wah keliatan lebih ganteng ya jadi lo bisa ngelepas depannya pakai yang ini dan ini akan gue balikin lagi ya guys gue masukin lagi semuanya dan toolkitnya sorry guys gue gak akan bawa tapi ringan kok ya gue pikir buat saving weight ya tapi ternyata cukup ringan jadi ya sudahlah gue bawa lagi gue taruh sini seperti biasa dikaretin lagi taruh sini dan karetin ke sebelahnya yes terus cara masukinnya ini dia ada slot 2 gini guys ya tuh masuk ke dalam sini oke oke oh lupa gue sebelum gue pasang jok ini gue mau lepas jok ini dulu guys ya ini gue taruh sini guys nah disini harusnya harusnya ada switch nih guys mana switchnya yang bisa gue tarik ah ini yes ada disini yang ini gue tarik hop dan gue bisa lepas jok depan wow lo bisa lihat ada aki ada switch ya disini wah ini cakep banget sih kawasaki ya bener-bener kawasaki mikirin banget buat convenience-nya kemudahannya untuk ganti-ganti kayak gini oke seperti biasa kita copot dulu guys ya plastik-plastik joknya sudah lepas kita pasang lagi dan pasangnya gampang seperti biasa ada takikan disini ini gue taruh depan tekan ya oke joknya sudah kita pasang jok belakang guys jok belakang oke ini buat pegangan kali ya ya dan apa lagi yang mesti kita unboxing oh visernya guys visernya kita keletek ya guys oh so satisfying guys wah jadi kelihatan guys oke kumpulin lagi kertasnya kertasnya oh ada apa ini guys apa ini zx25g kodenya g ya guys kalau ini ini kayaknya nomor rangka sih guys gue gak tau ya gue sensor dulu deh ini kayaknya something yang penting kali ya jadi gue taruh sini ya tadi ini gue copot ya guys ini yang tadi yang ada di depan ya jadi tadi disini gue copot dan kita akan coba buka unbox isi box box pembawahnya guys oke ya gue udah beli pedok depan oke kita lihat bukunya pedoman pemilik service dan garansi iya kalau bisa lihat sendiri deh gimana pedoman pemiliknya beberapa udah gue pelajarin ya masalah KTRC nyalain KQS juga gue udah tau oke oke kitab-kitabnya buku-bukunya bukunya juga bagus ya pake kulit sintetis dan ini adalah jaketnya dikasih tai chi guys tapi jaketnya belakangan karena jaketnya bagus jadi kita yang busuk-busuknya dulu nah ini helmnya gue pikir dapet helm yang bagus lah gitu tapi kayaknya banyak yang bilang helmnya krep tapi gue coba akan cek dulu oke pelan-pelan biar gak baret yes apakah helmnya bagus kita akan cek helm dari kawasaki size-nya lo gak bisa milih gue gak tau dikasih size apa ini gak ada tulisannya OL sport black matte jadi warnanya matte kayaknya dari kardusnya biasa banget dari helmnya oke gue buka ini diikat sama dia ya dan helmnya bisa gue bilang ini pas sama satu berat dan helmnya menurut gue kurang sih dia kayaknya mau mirip-mirip kayak helmnya Arai gitu kan lo liat cetakannya disini ya bleber-bleber banget jadi ini helmnya yang super gak rapih dan gak begitu bagus kacanya juga gak ada keret-keretnya gak ada jedaknya berat banget dan kualitasnya sih menurut gue gak banget sih ya harusnya kawasaki bisa lebih baik dari ini karena secara harga motornya aja udah ratusan juta ya dapet helmnya menurut gue gak banget sih ya yang pasti gue udah punya helm jadi ya ini cuma buat formalitas aja mungkin untuk menekan harganya juga kali ya ya buat formalitas lah karena kan peraturan di Indonesia kalau lo jual motor lo harus jual se-helm-helmnya dan ini helmnya berat guys di tangan gue aja berat gue penasaran mending gue timbang liat sekalian aja lah bonus lah ini video unboxing tapi sekalian gue review gue akan ngambil timbangan nah ini timbangan ya guys timbangan gue penasaran guys oke come on 0 yes ini gue akan timbang 1,6 kilo guys pantesan berat banget belum dikasih aksesoris apa-apa lo liat 1,5,9,8 guys berat banget jadi makanya bener ya gue balikin lagi sebentar bener banget helmnya emang berat gila guys dan ini ukuran L gitu berat banget oke gue taruh lagi ya gue agak kecewa sih liat helmnya gue berharap helmnya tuh ini ada KYT aja KYT K2R kek atau KYT apa yang harganya tuh masih oke lah masih bisa ini lah oke selanjutnya kita akan unbox apa ini yang ada disini ya set 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 oke apakah ini dan bener dugaan gue ini adalah single seaternya guys yes ya lo dapet kunci apa ini terus lo dapet ini ini juga gue gak tau gimana karena tapi toh gak akan gue pasang juga guys ya jadi ya sudah lah ya jadi mungkin itu buat pengganjelnya atau apanya buat mekanisme nguncinya ya tuh lo dapet apa itu disitu ada pengganjelnya dia mekanisme penguncinya beda ya ya dan sayang sekali ini gak gue pasang jadi gue balikin lagi gue tetep pake jok korsinya karena gue pasti pengen banget jalan sama istri gue guys jadi so bye bye balik lagi ya ini kita kembalikan lagi ke habitatnya dan yang terakhir guys yang terakhir aduh udah kita unbox nih banyak yang kita unbox oke dan yang terakhir ini adalah jaket tai chi guys ukurannya juga gak bisa milih tiba-tiba lo dikasih ya nah jaketnya kalau menurut gue sih bahannya sablonnya nah gue akan cek sebentar wah not bad ya jaketnya menurut gue not bad sih ya not bad ya jaketnya oke sih oke sablon-sablonnya memang menurut gue agak kurang ya nah lo bisa lihat sablonannya disini menurut gue agak-agak kurang tapi bahan jaketnya bagus guys ya lo liat ada gak begitu rapih begitu juga yang ada di belakang tapi oke banget sih untuk bawaan motor gitu ya lo bisa lihat nah dalemnya juga gue senengnya dikasih viewing tuh ya ada viewingnya juga mantep banget ya ya ini ibaratnya lo pake gak malu-maluin lah ya maksud gue ya setidaknya biasanya kadang-kadang kalau jaket bawaan motor kan gue beli motor bebek gitu ya itu jaketnya malu-maluin gitu untuk dipake gitu kalau ini enggak sama sekali enggak ada viewingnya lo liat dalamnya ada viewingnya dilapisin lagi sama dia tuh jadi bagus nyaman juga bahannya juga menurut gue not bad ya oke sih ya lumayan lah gitu dan lo size-nya lo dapet ukuran L ya lagi-lagi gak bisa milih gue gak pernah ditanya size-nya apa oke guys jadi itu aja unboxnya ya mungkin lo mau liat lagi motornya ini adalah motornya nanti gue akan bahas beberapa aksesoris yang gue pasang lo mungkin udah bisa liat ada apa aja yang udah gue pasang aksesorisnya tuh dan nanti gue akan update juga apapun yang gue lakukan dengan motor ini semoga kalian juga terhibur dengan video yang gue bikin ada anak gue guys tuh ya nama motornya siapa kan saya nanti ya namanya ya karena papa mesti nunggu berapa coba nunggu 41 minggu oke yaudah guys sekali gitu thank you banget yang udah nonton jangan lupa untuk klik subscribe jangan juga lupa untuk di like video gue kalau lo emang suka dan komen di bawah guys kira-kira apa yang lo pengen tau dari ZX25R ini guys oke kalau gitu guys thank you for watching see you next video wassalam tajam tajam